7 Penerbangan Paling Cepat Di Dunia Halo Kak, jumpa lagi di channel Sapi Betina, channel yang selalu memberikan informasi ringan dan menyegarkan otak. Kebanyakan orang memilih menaiki pesawat karena faktor waktu. Mereka memilih menaiki kendaraan transportasi udara agar lebih cepat sampai di tempat tujuan. Bahkan tujuan luar negeri bisa ditempuh hanya dalam waktu hitungan jam saja. Pastinya lebih cepat ketimbang mengendarai kendaraan darat. Ternyata nih Kak, ada lho penerbangan yang hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 jam saja. Bahkan bisa dihitung dalam hitungan detik lho. Wah, seperti apa sih bentuk penerbangannya? Sebelum menyimak lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan share channel Sapi Betina ya Kak. Mari kita bagikan wawasan kepada masyarakat luas agar sama-sama tahu. Berikut 7 Penerbangan Tercepat Di Dunia Versi Sapi Betina Yang pertama, Aruba, Karibia ke Punto Fijo, Venezuela Pada Januari 2018, pemerintah Venezuela menerapkan blokade komersial terhadap tiga pulau milik Belanda di Karibia, yaitu Aruba, Curacao, dan Bonaire. Meski demikian, jalur udara antara Aruba dan Punto Fijo dibuka pada 18 Mei 2018 antara Bandara Internasional Ratu Beatrix menuju Bandara Internasional Las Piedras Josefa Camejo. Lalu bagaimana durasi perjalanannya ya Kak? Rupanya jarak kedua bandara itu hanya 82 km dan ditempuh dalam waktu cukup 15 menit saja. Wah, cukup singkat ya Kak! Yang kedua, Minami Daito, Kekita Daito, Jepang Kedua pulau ini terletak di negara Jepang. Jarak antara kedua pulau hanya sekitar 11 km saja. Sebenarnya pulau tersebut bisa ditempuh dengan jalur laut lho Kak. Tapi jika Kakak ingin menempuh perjalanan dengan sangat singkat, bisa menggunakan pesawat terbang. Durasi penerbangannya tak lama kok, hanya sekitar 15 menit saja. Ketiga, Hulehua ke Kalaupapa, Hawaii Hulehua dan Kalaupapa terletak di kepulauan Hawaii. Salah satu keuntungan liburan ke Hawaii adalah transportasinya yang serba mudah dan sangat cepat. Salah satunya nih Kak, dari pulau Hulehua ke pulau Kalaupapa yang hanya butuh waktu 10 menit saja. Jarak yang ditempuh pun tidak jauh, hanya 14,2 km. Hanya dengan mendengarkan dua lagu, Kakak mungkin tak akan sadar ya jika telah sampai di tempat tujuan. Yang keempat, St. Gallen, Swiss ke Friedrichshafen, Jerman Penerbangan internasional St. Gallen-Friedrichshafen terdapat dua kali sehari. Jarak tempuhnya cuma 20 km dan butuh waktu hanya 8 menit saja loh Kak. Pesawat terbang yang digunakan memiliki kapasitas yang kecil dan hanya untuk 50 orang saja. Harga tiketnya pun tak terlalu mahal ya, sekitar 45 dolar Amerika atau setara dengan 625 ribu rupiah saja. Cuma dengan waktu 8 menit, Kakak sudah bisa pindah negara lho. Wah keren ya Kak. Kelima, Inisman ke Konemara, Irlandia Populasi masyarakat Irlandia berjumlah lebih dari 4 juta jiwa dan termasuk anggota Uni Eropa. Kedua kota di Irlandia ini juga menyediakan pesawat sebagai sarana transportasi yang mereka gunakan lho Kak. Jarak yang paling cepat ditempuh yakni rute Inisman ke Konemara. Sebenarnya kedua wilayah tersebut tak terlalu jauh ya, hanya berjarak sekitar 16 km saja. Jika ditempuh dengan jalur pesawat terbang, hanya membutuhkan waktu 6 menit lho Kak. Keenam, Westry ke Papa Westry, Skotlandia Westry adalah salah satu pulau di Kepulauan Orkney di Skotlandia dengan populasi sekitar 700 jiwa. Sedangkan Papa Westry juga merupakan pulau yang terletak di Kepulauan Orkney, Skotlandia. Kedua pulau yang terletak di bagian utara Skotlandia ini memiliki jarak yang sangat dekat, yaitu hanya 2,7 km saja. Dengan menaiki pesawat terbang, Kak bisa menempuh waktu 80 detik saja lho atau kurang dari 2 menit. Kegata dan Apowo merupakan dua buah desa yang berada di Papua yang hanya berjarak 1,8 km saja. Tetapi jika menggunakan jalur darat, diperlukan waktu berhari-hari untuk dapat sampai ke tempat tujuan. Hal ini dikarenakan kedua desa ini dipisahkan oleh lembah dan hutan. Tapi tenang ya, Kak. Dengan pesawat terbang, jarak tersebut bisa dilalui hanya dengan 48 detik saja lho. Sekali berkedip, bisa sampai tempat tujuan dengan aman dong. Naik pesawat memang sangat efisien bagi kakak-kakak yang ingin merasakan lebih cepat sampai ke tempat tujuan. Tapi tentunya dengan harga yang bisa dibilang tak murah. Tapi jika kakak ingin bersantai di perjalanan, bisa kok menggunakan kendaraan darat. Kalau perlu, naik kuda seperti di zaman kerajaan. Nah, itulah 7 penerbangan paling cepat di dunia, versi sapi betina. Semoga informasinya menginspirasi ya. Yang ingin coba penerbangan paling cepat, boleh deh coba beberapa penerbangan tadi. Semoga selamat sampai tujuan ya. Oke kak, itu saja jumpa kita untuk kali ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share videonya ya. Sampai jumpa! Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa!